Oke guys, balik lagi di segmen konten parfum murah Yang harganya tuh di atas 100 ribu, di bawah 150 ribu Dan kali ini tentu aja kita tuh bakal melanjutkan Untuk seri Bonjour Perfume Ini tuh udah beberapa kali gue sounding di channel gue Di channel utama ini maupun di second channel gue Untuk Bonjour Perfume Dimana ada beberapa yang gue tuh suka Seperti contohnya nih, gue tuh kupas yang champion kemarin Yang mirip seperti Infectus Menurut gue tuh worth banget lah Dari sisi price pointnya, dari wangi maupun dari ketahanan gitu Dan ketika gue cek lagi Ternyata mereka tuh ngeluarin Untuk new release Untuk Bonjour ini guys Dan ada dua new release Yang pertama yang judulnya adalah Black Panther Ya gue tuh gak tau apakah mereka tuh ngerilis ini Karena pengen menyambut Black Panther 2 Yang bakal dirilis bentar lagi guys Dan yang kedua yaitu Profumo gitu So dari kedua parfum ini gue udah coba keduanya Gue udah bisa simpulin Wanginya tuh kayak apa gitu guys Terinspirasi oleh wangi apa gitu Dan juga bla bla yang lain gitu So bagi kalian yang penasaran Check this out Oke guys balik lagi sama gue Indofrex dan di video kali ini guys Bonjour Brothers Yaitu Black Panther Dan juga Profumo Ini adalah new release dari Bonjour Fragrance Dimana Gue tuh Lebih menyarankan kalian untuk beli parfum yang Kayak gini segmentasinya guys Murah Namun dia tuh bepom Dia tuh original Daripada kalian tuh pengen gaya-gayaan Pengen keliatan mahal gitu guys Dan beli yang palsu Gue tuh bakal ingatin ke kalian Ini tuh lebih worth 100 kali lipat Daripada parfum-parfum palsu Yang mengatas nama Canon Box Dan Saudara-saudaranya gitu guys Lo tau sendiri Dan gue tuh bakal langsung mulai aja Kedua parfum ini tuh memiliki shape bottle yang sama sih Nanti gue bakal highlight Dan pertama gue tuh bakal bahas dulu untuk yang Black Panther Black Panther ini adalah parfum original yang murah banget 100ml Bepom Dan dia tuh terinspirasi oleh parfum niche mahal gitu guys Dan Bentar guys ya Ini tuh konsentranya Odette Soilet Dan ketika pertama kali gue semprot untuk parfum ini Gue tuh langsung tau Kalau ini tuh DNA-nya Mengkopi parfum tersebut gitu guys Wait Gue tuh bakal semprot dulu di udara Oke Lo langsung bakal dapetin dengan yang namanya Orange di openingnya Orange Spicy Pepper Dia tuh kerasa fresh dan juga warm banget di openingnya ini guys Dan ini tuh sangat mengingatkan gue Dengan opening yang ada di Parfums de Marly Ya Apa? Apa? Layton? Nope Herat? Nope Apa? Ayo, 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 ayo Ya Ini tuh mirip seperti Parfums de Marly Kalan Ya Yang warna merah gitu guys Ya Gue tuh Langsung keingat dengan DNA dari Kalan gitu guys Dimana lo bakal dapetin blood orange Pepper Sedikit ada nuansa DNA dari yang namanya Bakarat Rouge But Gue tuh selalu bilang Sebenernya gue tuh nge-mention Kalan Kalau Kalan tuh sebenernya punya DNA sendiri Akibat dari blood orange-nya yang ada di opening Sedangkan untuk Bakarat Rouge itu tuh gak ada blood orange-nya di opening Sehingga Sehingga ya Mungkin kasarnya sih Bakarat with a twist But Akibat dari twist tersebut Kalan tuh mempunyai DNA-nya sendiri Dan itu pun yang berlaku untuk Black Panther ini Walaupun Gue bakal ingatin nih ke kalian Ini tuh Jangan kalian tuh harapin emang Lo beli Kalan dalam Black Panther Sekali lagi gue bakal bilang gitu guys Karena mungkin ada orang yang blow on Yang langsung telan mentah-mentah Yang udah biasa beli Kalan Dan Oh Indofrex bilang ini tuh Kalan Langsung beli aja Dan ketika cobain Ada yang minus Ada yang ini Ada yang itu Langsung aja nyala-nyalain gue Langsung aja Kuar-kuar di kolom komentar gitu guys Karena kalian tuh harus mikir tetep dong Mana mungkin lah Kalian tuh Bakal bandingin emang Kalan Satu banding satu gitu guys Dari harga udah beda Termasuk dalam hal ingredients-nya Atau mungkin dari Cost produksi Botol dan juga box-nya Itu tuh udah beda men Sehingga jangan lo langsung berpikir seperti itu But Bagi kalian yang emang Belum pernah cobain Kalan Ataupun kalian yang udah coba Dan pengen Ya Pakai Kalan santai-santai aja lah gitu Di rumah gitu Karena berhubung juga Kalan itu tuh monster banget sih Agak kurang cocok kalian pakai bersantai-santai Kalau cuma pengen Chill di rumah gitu guys Ini tuh bisa dijadikan Jalan keluar bagi kalian Dan Gue tuh bakal langsung Next aja untuk performance-nya Di kulit gue Ya tentu aja Dia tuh gak sebuah skalan dong Ini di kulit gue bisa bertahan Di kisaran 4-5 jam Walaupun dia tuh udah light Dan tipis banget sih Di jam ke 4 dan ke 5 But Overall ketika gue langsung Tengok lagi dengan harganya Gue sadar diri dengan harganya Gue tuh langsung bilang Oh Gak mengapa Kalau begitu Kalau kalian tuh menggantungkan harapan kalian Untuk aktivitas sehari-hari Untuk parfum ini ya Kalian banyakin aja Untuk semprot gitu guys Namun kalau kalian tuh Cuma pengen santai-santai di rumah ya 3-4 kali semprot Udah cukup Untuk versatility-nya Ini tuh versatile banget Gue bakal bilang Oke Best timenya tuh Lo bakal pakai Di siang maupun malam Terserah Formal casual Terserah Kalian tuh bisa gunakan Di situasi Dan kapanpun itu gitu Untuk umur ya Dari 20 tahun up Gue udah cocok 17 tahun lah Menurut gue udah cocok lah Karena dia tuh sifatnya light Dan untuk overall Bagi gue Untuk Black Panther ini Ya Ini tuh Sebuah parfum murah Yang terus meramaikan Di Balantika Perparfuman Indonesia Yang menurut gue tuh Wajib untuk Depetin spot gitu guys Karena Gue tuh Jujur ya Gue tuh belum pernah Depetin parfum Yang harganya tuh Di bawah 150 ribu Yang mirip dengan Parfum si Marley Cullen Sehingga gue bakal bilang Itu cocok banget Untuk kalian Kop Bagi kalian yang pengen Cari parfum yang versatile Dan murah gitu Walaupun kekurangannya sih banyak Terutama dari sisi Lightnya gitu guys Mungkin kalian bakal bilang Oh ini tuh seperti air Semprot udah hilang Nah Banyakan gitu Semprotnya Jangan cuma Tiga kali cerut So Gue bakal langsung Next di parfum yang berikutnya Ini tuh Profumo Oke Odisolet Bonjour 100ml Dan Ketika pertama kali gue baca Judulnya Profumo Gue tuh langsung terbayang Dengan Ini nih Ya tentu aja Aku digio profumo Karena judulnya kayak gitu Tentu aja Aku digio profumo tuh Yang paling hype Sehingga gue tuh langsung Menganalogikan Oh ini tuh mungkin Seperti aku digio profumo Begitupun dengan warna boxnya Ya Mungkin kayak gitu Itu tuh pemikiran pertama gue Dan ketika gue buka parfumnya Dan ketika gue semprotkan Oke Ya Karena gue tuh langsung bisa dapetin Dengan Apa yang Nilai-nilai plus Yang bisa lo dapetin Di Aku digio profumo Seperti contohnya nih Gue langsung bakal dapetin Akuatik yang Lumayan cukup Apa ya Familiar Gue gak bakal bilang tebel sih Karena itu cukup laju Kalau lo Bandingin sebelah-sebelahan Sama Aku digio profumo Namun Untuk Sensasi akuatiknya Dia opening Dan juga Plus dibungkus Dengan yang namanya Paculi and incense Ini tuh kerasa banget men Kerasa banget Bahkan Ketika gue Sebelah-sebelahin Gue tuh Ini tuh parfum yang sampai bersamaan Gue semprot Satu kiri Satu kanan Justru Profumo ini tuh yang Bakal ada Apa ya Gue bakal bilang Lebih Lebih-lebih-lebih Mendekati lah Dengan Akuadijo profumo Gitu guys Baik juga dari Sisi ketahanannya Sisi Gimana ketika dia Kena di kulit Dia tuh mirip banget Dengan Akuadijo profumo Dan itu adalah Nilai plus Walaupun Walaupun ya kembali lagi Gitu guys Di hidung kita tuh Subjektif banget Ada banyak banget yang Tanyain gue untuk Akuadijo profumo Clone-nya apa Dan akhirnya gue tuh Bisa jawabin ke kalian Gitu guys Bonjour profumo Adalah clone dari Akuadijo profumo Gitu guys Lo bakal dapetin Kebaikan yang mirip Seperti Akuadijo profumo Di parfum ini Untuk ketahanannya sendiri Dia tuh bisa bertahan Di kisaran 6 jam Lebih baik Dengan yang namanya Black Panther ini guys Oke Setiap kali gue pake Gue tuh dapetin di atas Atau Kisaran 6 jam lah Ya Which is menurut gue tuh Bagus banget gitu Untuk versatility-nya Ya Seperti Akuadijo profumo Dia tuh sangat-sangat Versatile Lo bisa gunakan di situasi Dan kondisi maupun Best timenya Siang maupun malam Oke-oke aja sih Walaupun dia akuatik Dia tuh cocok Untuk kalian pake Di malam hari Karena sisi Warm And Sedikit Apa ya gue bakal bilang Sedikit Woody Dusty Dari yang namanya Peculi Itu tuh sangat Membuat parfum tersebut tuh Versatile Sehingga lo bisa gunakan juga Di malam hari gitu guys Dengan mudah Untuk umur Di atas 23 tahun Udah cocok banget Dan dari segi Price point-nya Di bawah 150 ribu Men Ini tuh gila Worth banget Gue bakal bilang Untuk kualitas Yang bakal lo dapetin gitu guys Dan Ini tuh parfum Yang bisa kalian dapetin Di toko-toko parfum Di online Untuk kebanyakan yang udah pernah Gue sounding Untuk rekomen Seperti contohnya nih Ada Cambistore Naluri Ada Capital Perfumery Ya pokoknya tuh kayak gitu Ada banyak sih Nanti kalian cek aja Di kolom deskripsi Dan juga Kalian tuh bisa juga Beli parfumnya secara offline Walaupun nanti jatuhnya Mungkin harganya sedikit mahal Gitu guys Beda dengan Apa yang gue sounding Di video ini Dan Lo bisa dapetin itu tuh Di Matahari Departemen store Ataupun di metro Sogo Dan lain-lain gitu Dan untuk overall Dari kedua parfum ini Menurut gue tuh Ini worth banget Bagi kalian yang Punya dana Di bawah 150 ribu Namun kurang worth Bagi kalian yang Pengen mencari Emang Ketipe ABC Emang Udah terbiasa Pakai kalan Terbiasa pakai parfum Dan pengen menghemat Itu tuh gak cocok Itu lebih diperuntungkan Bagi kalian yang Dananya cekak Pengen Dapetin nuansa Parfum mahal Kalian tuh bisa Beli parfumnya dengan mudah Dan terima kasih Bagi kalian yang udah Nonton video ke kalian Semoga kalian Tribut terbantu Silahkan tulis di kolom komentar Jika kalian punya pertanyaan Apapun itu guys Dan Keep smelling good Ciao Sampai jumpa